Bismillah Faintahakakan nusuzun walam yatakarrar wa'azun Walam yatakarrar wa'aza wa hajaratil madadi Bifad hiljim Jika seandainya Pasti terjadi nusuz Dan tidak berulang-ulang Niscaya memberikan peringatan oleh suami Dan boleh dia hijrah pada tempat tidur Yaitu tidak tidur satu rajang dengan istri Kalau jelas istri itu nusuz Tapi nusuz tidak berulang kali terjadi Dia tidak ulang-ulang Dia ingatkan istri tersebut Boleh dia ingatkan Ini satu pertama ingatkan Yang kedua yang boleh dia kerjakan Yang kedua adalah Yaitu hajar Hajar berarti dia pisah ranjang Tetapi Ada tetapi Walayat ribu fil azhar Tidak boleh dia main pukul Suami itu kepada istri Berdasarkan Yaitu pendapat azhar Pendapat azhar Titik sampai disitu ya Jadi Kalau seandainya jelas Istri ini nusuz Nusuznya mana Tanda-tanda nusuz Oh berarti Memang dia Keluar dari rumah Tidak minta-minta izin Tidak minta-minta izin Kepada suami SMS enggak WA enggak Telepon enggak Kode pun enggak ada Keluar Begitu aja dia Dari rumahnya Malam-malam lagi Berarti ini Melanggar aturan Suami Kalau sudah seperti ini Berarti Pasti Nusuznya daripada Si is Istri Jadi apa hak daripada suami Haknya adalah Mengingatkan Yang kedua Hajar Bukan tinju Yang kedua berarti Pisah ranjang Yang ketiga Boleh enggak tambah dengan yang ketiga Boleh enggak Yang ketiga pukul Boleh enggak Menurut pendapat azhar Tidak boleh Tetapi Kultu Al-azhar Yadrib Kata siapa ini Imam Nawai katakan Menurut aku Yang azhar Justru sebaliknya Yaitu harus dipukul Nah ini pun tergantung Kepada Keadaan Si istri Kalau seandainya Istri dinasihati Melawan juga Pisah ranjang Membangkang juga Baru menurut Imam Nawawi Tidak ada jalan lain Menurut saya Yang paling kuat Pendapatnya adalah Boleh Pukul Wallahu A'lam Wallahu Wallahu A'lam Artinya Ya juzulahul salasa Boleh untuk suami Melaksanakan Tiga tahapan Cara mendidik Istri-istri yang Nusus Tiga tahapan Cara-cara mendidik Istri-istri yang Nusus Nah ini Ustaz Abdul Somad Sudah kerjakan Tiga ini Nasihati istrinya Kemudian Pisah ranjang Juga sudah Pukul Enggak Walaupun Punya hak Dia sebagai suami Untuk dia Pukul Tapi dia gak pukul Empat tahun Lamanya dia sabar Dengan istrinya Artinya Baru dia Cerai Makanya sekarang Ustaz Abdul Somad Duda Ada diantara kalian Berminat? Duda 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 keren Duda keren Allah Ya Allah Jadi Itu Kesabaran Ustaz Abdul Somad Sebenarnya begini Kalau Ustaz Abdul Somad Itu saya lihat Dia itu Karena suaminya Ini kan Istrinya ini Mungkin Bukan Dasar orang Bersantren Jadi Ustaz Abdul Somad Ini kan Dia dakwah terus Jarang tidur Jarang sama-sama Jarang serumah Jadi dia jalan terus Mungkin itu salah satu penyebab Kita gak tahu Yang lebih tahu mereka kan Jadi ini mana dalilnya Dalilnya Berfirman Allah Dan wanita-wanita Yang kalian khawatir Akan pembangkangan mereka Maka nasihatilah Oleh kalian Para suami Akan mereka Wahjuruhunna Dan pisahlah Oleh kalian Akan mereka Istri-istri yang khusus Melawan tadi tersebut Filmadaji Di tempat tidur mereka Jangan tidur bareng-bareng lagi Dengan mereka Atau Jangan satu rumah Dengan mereka Tapi Lebih bagus Jangan tidur Satu tempat Satu tempat tidur Yang satu tidur di kamar Yang satu tidur di dapur Boleh pilih yang penting Masih satu kah Masih satu rumah Satu rumah Mana-mana tiba-tiba Ada hasrat terpendam Jam 2 malam Masih bisa naik Tempat Itu memang begitu diajarkan Suratun Nisa Itu dalam suratun Nisa Lihat lagi Cek Di ayat yang ke-34 Wal-khawfuhuna bima'nal ilmi Dan Makna khawf disini Adalah ilmi Artinya tahu Jadi disini dikatakan Adalah Al-Quran Wal-latita khawfuna Dan wanita-wanita Yang kalian khawatirkan Atau yang kalian takutkan Akan terjadi nusus Jadi kalau masih khawatir Berarti Kalau masih khawatir Berarti bagaimana hukumnya disini Khawatir kan belum pasti Masih ada Oh Filing tidak enak Misalnya ini Udah mulai main-main Udah mulai menyeleweng Atau udah mulai melawan-melawan Aturan saya Udah melawan Udah Tidak patuh kepada saya Ini kan khawatir Belum pasti Maka dikatakan disini Oleh Apa namanya Pengarang Mahali Seikh Mahali Beliau katakan Yang dimaksud Wal-latita khawfuna Wal-latita khawfuna Takhawfuna Disini artinya Wal-latita alamuna Yaitu wanita yang kalian Sudah tahu pasti Bahwa dia itu memang nusus Maka dia punya Hak untuk Dinasehati dan Dipisahran Jagdad yang ketiga Idribuhuna Pukul mereka Yaitu para istri yang Apa namanya Para istri yang apa tadi Yang membangkang Tapi kalau belum pasti Masih baru muncul Tanda-tanda Pembangkangan Cuma dua boleh Apa pertama Nasih hati Nasehati disahran Sahran jam Tapi kalau dia sudah jelas Tahu kita Kedampatan memang Terekam lagi pakai PH Terekam lagi pakai HP Ada saksi yang menyaksikan Atau OTT Tangkap Tangkap tangan langsung Ya Langsung kena operasi Tangkap tak Tangkap tangan Kedapatan mereka Berjalan berduahan Maka boleh dipukul Kama fi qawlihi ta'ala Ini seperti apa yang ada Dalam firman Allah ta'ala Faman khofa min musim Janafan aw ithman Maka barang siapa Yang khawatir oleh ia Daripada musim Janafan aw ithman Barang siapa Yang khawatir Daripada orang yang berwasiat Janafan aw ithman Takut daripada Melakukan dosa Ataupun kesalahan Maksudnya disini khofa Yaitu maknanya Tak tahu Jadi ada ayat yang lain Yang juga menggunakan Kata khofa Khof Tetapi bukan maknanya Khof Takut Tetapi maknanya Tak tahu Yakin secara Pasti Itu dalam surah Al-Baqarah Ayat 182 Dan bermula yang pertama Tetap membiarkan Makna itu Sesuai Zohirnya saja Yaitu pendapat yang pertama Tetap menggunakan Makna khof itu Adalah khof Bukan maknanya Ilmu Terus Waqala Waqala Berkata oleh pengarang Yang dimaksud dengan Waqjuruhunna Dan Pisahlah engkau Para suami Akan istri yang Membangkang tersebut Inna Sasna Jika mereka Memang telah Melakukan Pembangkangan Waqtribuhunna In asrarna Dan berhak Kalian Para suami Memukul mereka Jika mereka Tidak berhenti Di dalam Nusus Itu lihat Dalam surat An-Nisa Ayat Ayat 34 Dan ini Itulah yang telah Menyebut oleh Pengarang Matan Dengan perkataannya Andai kata Dia mengulang Kembali Tidak Yaitu Mendengar Nasihat daripada Suami Dia ulang Kembali Pembangkangannya Sundiknya Dia ulang Kemudian Tingkah lakunya Juga menentang Tetap Dia ulang Kembali Barulah Dorobah Barulah Boleh memukul Oleh suami Baru boleh memukul Oleh suami Titik Sampai disitu Wallahu a'lam Bisawab Alhamdulillah 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 Alhamdulillah